Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan Zlatan Ibrahimovic cedera lagi Duel Milan vs Juventus dalam lanjutan Liga Italia Dia digelar di San Siro, Senin Dini Hari Pertandingan berakhir tanpa pemenang usai kedua tim bermain imbang kosong-kosong Ibrahimovic diturunkan sebagai starter di lini depan Milan Namun pemain berusia 40 tahun itu sudah ditarik keluar di babak pertama Ibrahimovic digantikan oleh Olivier Giroud pada menit ke-28 Karena mengalami cedera tendon asiles Penyerang asal Swedia itu kemudian terlihat duduk di bangku cadangan Dengan kompres di kakinya Ibrahim merasakan sakit di tendon asiles Dia pernah mendapat cedera serupa pada September lalu Yang memaksanya absen di M6 pertandingan Milan Antonio Conte bagus Tottenham Spur yang tidak Tottenham Spur bertamu ke Chelsea dalam lanjutan Liga Inggris Spur sepulang tanpa poin The Blues menang dengan skor 2-0 via goal indah Hakim Ziyeh dan sundulan Tiago Silva Roy Keane pun ditsepak bola yang juga eks pemain MU menyindir para pemain Tottenham Spur Baginya, Harry Keane dan kawan-kawan tidak mampu mengimbangi kualitas yang dibawa Antonio Conte Antonio Conte tentu bukan pelatih kaleng-kaleng Dirinya pernah sukses bersama Juventus, Chelsea dan Inter Milan Maka sepertinya, Tottenham Spur harus segera memenahi squad dan meminta apa yang Conte mau Agar supaya Spur tidak begitu-begitu saja penampilannya Newcastle kencot proses perekrutan di Silingard dari MU Jelang penutupan pusat transfer musim dingin Newcastle dilaporkan punya satu target transfer yang ingin mereka daratkan Ia adalah playmaker milik MU Hesilingard Dilan Sir Fabrizio Romano Newcastle saat ini sedang bekerja keras untuk menyelesaikan proses transfer ini Mereka sedang mengupayakan agar transfer ini bisa lekas kelor The Magpies dilaporkan sedang menjelin komunikasi dengan sang agen Mereka dikabarkan sudah hampir mencapai kesepakatan terkait kontrak sang pemain Secara paralel, Newcastle juga menjelin komunikasi dengan MU Mereka sedang mencari formula yang tepat agar transfer ini terwujud Bayer Munchen bantah bakal rekrut Frankie de Jong De Jong memang santer dikesipkan bakal dijual Barcelona di musim dingin ini Sang gelendang dilaporkan akan dijual untuk menambah pemasukan Barcelona Kabar terbaru yang beredar mengatakan sang gelendang akan pindah ke Jerman Ia disebut akan menjadi bagian dari Bayer Munchen Presiden Bayer Munchen Herbert Heiner Membantah spekulasi timnya bakal merekrut Frankie de Jong Menurut Heiner, timnya tidak membutuhkan gelendang baru Sebab stok gelendang mereka sudah memadai Jadi ia menilai timnya tidak perlu merekrut De Jong di bursa transfer kali ini Mau Dominic Calvert-Lewin, Arsenal dan MU harus bayar segini? Nama Calvert-Lewin sejak beberapa bulan terakhir sering dikaitkan dengan Arsenal Ini tidak terlepas dari sang striker yang tampil tajam di lini serang Everton The Suns mengaklaim bahwa The Genders bisa mendapatkan striker 24 tahun itu Karena Everton sedang mempertimbangkan menjualnya Selama 3 tahun terakhir, Everton cukup hedon di bursa transfer Alhasil neraca keuangan mereka jadi tidak seimbang Itulah mengapa mereka butuh menjual beberapa pemain mereka Everton membandelnya di angka 60 juta pond sterling Mereka menilai harga segitu sangat layak disematkan kepada sang striker Verratti cetak gol pertama untuk PSG dalam lebih dari 4 tahun PSG meraih kemenangan telak 4-0 di pertandingan Ligue 1 Perancis itu Yang berlangsung di Parc des Princes Verratti membuka skor untuk tuan rumah pada menit ke-44 Sebelumnya, Verratti tidak mencetak gol di Liga Utama Perancis selama 1723 hari Dengan gol terakhirnya di Ligue 1 terjadi ketika tim menang 5-0 atas SG Bestia pada Mei tahun 2017 Gelandang asal Italia itu tidak pernah menjadi pencetak gol yang sangat produktif Dengan hanya mencetak 10 gol dalam 363 penampilan untuk PSG sejak kedatangannya pada tahun 2012 Sebelum pindah ke Perancis, Verratti pernah bermain untuk Pescara Dengan hanya mencetak 2 gol dalam 78 penampilan Manchester City segera datangkan Julian Alvarez dari River Plate Salah satu pemain yang disebut akan segera berlabuh ke Etihad Stadium adalah Julian Alvarez Bintang muda yang berasal dari Argentina itu sedang membela River Plate Pemain yang berusia 21 tahun itu berposisi sebagai penyerang Dan sudah masuk dalam squad senior tim Nas Argentina Menurut laporan eksekutif 19 Min Manchester City akan segera menyelesaikan proses transfer untuk Julian Alvarez Fleksibilitas dapat menjadi aset yang berharga bagi squad yang dilatih oleh Pep Guardiola itu Manchester City disebut akan mengeluarkan biaya sebesar 20 juta pon sterling Untuk mendatangkan Julian Alvarez ke Liga Inggris Pierre-Emerick Aubameyang ingin bertahan di Eropa Spekulasi mengenai masa depan Pierre-Emerick Aubameyang dengan Arsenal Mendapat sorotan tinggi dalam beberapa pekan terakhir Aubameyang dicore dari squad oleh Mikkel Arteta akibat melakukan tindakan indisipliner Aubameyang sama sekali tidak bermain untuk Arsenal sejak Desember Berbagai rangkaian kejadian ini tidak mengubah statusnya sebagai bagian dari daftar transfer Arsenal Menurut laporan dari The Athletic Mantan pemain berusia Dortmund itu masih ingin bertahan di Eropa Tetapi permintaan gaji yang diinginkan pemain yang kini sudah berusia 32 tahun itu Dapat menjadi penghambat yang signifikan Saffi Hernandez lega, jeda internasional datang Barcelona sukses meraih kemenangan 1-0 atas Alavarez pada laga pekan ke-22 La Liga Setelah ini, para pemain akan kembali ke timnas masing-masing untuk menjalani FIFA Match Day Berkat hal tersebut, Saffi punya waktu hampir 2 pekan untuk mempersiapkan Barcelona ke laga selanjutnya Menurut Saffi, adanya jeda internasional ini menjadi keuntungan buat Barcelona Untuk lebih mematangkan persiapan tim menghadapi sisa musim ini Ini akan sangat baik bagi kami yang hanya berjarak 1 poin dari zona Liga Champions Istirahat akan sangat baik bagi kami untuk memulihkan pemain Kata Saffi seperti dikutip markah Liverpool amati serius wonderkid Fulham ini Fabio Carvalho merupakan salah satu didikan akademi Fulham Ia berhasil menembus tim utama The Cotakers di tahun 2021 kemarin Di musim ini, Carvalho tampil ciamik bersama Fulham Ia berhasil membuat 8 gol dan 2 asis bagi tim masa London itu Fabrizio Romano mengaklaim bahwa performa Carvalho ini diminati oleh Liverpool The Reds cukup serius untuk mengamankan jasanya The Reds dilaporkan mengamati secara intens performa Carvalho musim ini Mereka ingin melihat apakah sang pemain punya kemampuan untuk bermain di tim sebesar Liverpool Itulah mengapa Liverpool dilaporkan akan terus memantau permainan Carvalho Brentford perpanjang kontrak Thomas Frank hingga tahun 2025 Pelatih kepala Brentford Thomas Frank resmi menandatangani kontrak baru Untuk mempertahankannya dalam peran tersebut hingga musim panas tahun 2025 Kontrak pelatih asal Denmark itu sebelumnya akan berakhir pada akhir musim depan Pelatih berusia 48 tahun itu ditunjuk sebagai boss The Best pada Oktober tahun 2018 Dan membimbing mereka untuk promosi dari Liga Championship musim lalu Membimbing klub ke Liga Premier untuk pertama kalinya Asisten Frank Brian Reimer juga menandatangani kontrak baru hingga musim panas tahun 2025 Gianluigi Buffon dilaporkan menuju MLS musim panas mendatang Setelah kontraknya habis bersama Juventus di tahun 2021 kemarin Gianluigi Buffon akhirnya memutuskan untuk pulang ke klub masa remajanya dulu yaitu Parma Diberi mandat untuk mengantarkan Gelo Blue kembali ke Serie A Buffon justru tak bisa berbuat banyak Timnya yang sekarang terjebak di urutan ke 13 kelasmen Serie B Seperti dilaporkan oleh Serie B News Rentetan hasil jelek yang diperoleh Parma membuat Buffon tak tertarik Untuk melanjutkan lagi karirnya di Stadion Ennio Tardini Serie B News menulis jika Buffon ingin mencicipi kompetisi MLS di Amerika Serikat Sebelum memutuskan untuk pensiun sebagai pemain Renato Sanchez mantap tinggalkan Lille Januari ini Renato Sanchez menjadi salah satu sosok kunci dibalik keberhasilan Lille Dalam menjuarai Ligue 1 Perancis musim kemarin Performa impresif gelendang asal Portugal itu Di Perancis pun kemudian membuat sejumlah klub top Eropa menaruh minat kepadanya Saat ditanya oleh awak jurnalis soal peluangnya untuk pindah klub Gelendang berusia 24 tahun itu mengaku siap untuk pindah jika mereka datang dengan penawaran yang tepat Kontrak Sanchez bersama Lille tinggal menyisakan satu setengah musim lagi Apabila melansir dari situs pemain transfermark Harga jualnya saat ini ditaksir menyentuh angka 30 juta euro MU dilaporkan siap jual rugi Harry Maguire dan Wan Bisaka tahun ini Kendhati sering masuk tim utama Penampilan Harry Maguire dan Aaron Wan Bisaka Banyak menuai kritikan dari sejumlah pihak berkat jeleknya rekor defensif MU di sepanjang musim ini Manchester United saat ini sudah kebobolan 30 gol Dan hanya bisa menorekan 5 kali clean seat saja dari 22 pekan Premier League Berkat kondisi itu Manajemen MU pun dilaporkan ingin mengganti Maguire dan Wan Bisaka Dengan pemain lain yang lebih oke pada musim panas ini Melansir dari Vichages Setan Merah disebut siap menjual kedua pemain tadi meski sejatinya kontrak mereka Masing-masing di Old Trafford masih cukup panjang Hasil Piala Afrika Kamerun kalahkan 10 pemain Komoro Pertandingan itu dihelah di Paul Bias Stadium Kamerun menekan sejak awal Sialnya pada menit keempat Timnas Komoro langsung kehilangan satu pemainnya Najim Abdau diusir keluar oleh wasit Unggul jumlah pemain Gol pun tercipta untuk tim tuan rumah pada menit ke-32 Adalah Carl Tocco Ekambi Yang berhasil mencatatkan namanya di papan skor Memasuki menit ke-70 Gelombang serangan Timnas Kamerun akhirnya membuahkan hasil Pasukan Antonio Oliveira berhasil menambah keunggulan Lewat sepakan Vincent Abu Bakar Timnas Komoro mampu memperkecil ketertinggalan Via Yusuf M. Kamanga Pada menit ke-82 Pertandingan berakhir untuk kemenangan Timnas Kamerun Atas Komoro dengan skor tipis 2-1 Hasil Piala Afrika Ejutan Gambia Singkirkan Guinea Laga babak 16 besar Piala Afrika tahun 2022 ini berjalan menari Di 10 menit jelang turun minum Gol tak kunjung tercipta dan skor 0-0 hiasi babak pertama Di babak kedua Duel makin panas Gol akhirnya tercipta pada menit ke-71 Musa Barou jadi aktor utama terciptanya Gol tersebut usai memanfaatkan umpan terbosan Yusufa Bob Menit ke-87 Guinea sebenarnya diuntungkan karena ada satu pemain Gambia Conte dikeluarkan oleh wasit menyusul kartu kuning kedua yang diterima Tapi keunggulan jumlah pemain tak sanggup dimanfaatkan dengan baik Skor 1-0 untuk Gambia bertahan hingga lega usai Skuad terbaru Italia Mario Balotelli resmi comeback Italia menggelar pemusatan latihan di Coversiano ini sebagai bagian dari persiapan matang mereka Menjemput babak playoff Piala Dunia tahun 2022 Maret mendatang Pada babak playoff ini Italia dijadwalkan bertemu dengan Makedonia Utara di semifinal Jika lolos ke final Maka Azuri akan menghadapi pemenang lagaf Portugal vs Turki Salah satu hal paling menjadi sorotan di skuad terbaru Italia ini Adalah kembalinya Balotelli setelah 3 tahun lebih tak mendapat panggilan ke La Nationale Terakhir kali Balotelli memperkuat Italia adalah pada September tahun 2018 silap Tepatnya pada laga UFA National League melawan Polandia Claudio Ranieri resmi dipecat Watford Ranieri ditunjuk menjadi manajer Watford sejak Oktober tahun 2021 lalu Pria Italia itu menggantikan Gisco Nunoz yang sebelumnya dipecat Namun pada selasa dini hari waktu Indonesia Barat Watford lewat laman resmi mereka Mengumumkan bahwa mereka telah resmi berpisah dengan Ranieri Dalam kurun waktu lebih dari 3 bulan menduduki kursi manajer Watford Ranieri tercatat mendampingi anak asuhnya dalam 13 pertandingan Sayangnya Dari jumlah tersebut 10 laga diantaranya berakhir dengan kekalahan Rentetan kekalahan membuat Watford kini terpunuh di peringkat ke-19 klasmen sementara Dengan perolehan 14 poin Mourinho bawa Granit Saka ke Roma Roma jadi tim dengan belanja terbesar di Serie A musim panas lalu Bahkan di bursa transfer Januari ini pun mereka cukup sibuk Terkini Menurut Sky Sport Italia Mourinho membidik Granit Saka sebagai target berikutnya di musim panas mendatang Landang Arsenal itu mulai bermasalah dengan penampilan di lapangan Saka memang masih dipercaya bermain Tapi kualitasnya dianggap tidak cukup bagus untuk Arsenal Kritik yang menyerang Saka juga cukup ekstrim Terlebih Sebenarnya Roma sudah coba merekrut Saka musim panas lalu Tapi batal karena kendala harga Kini kedua klub mungkin bisa lebih terbuka dalam negosiasi Barcelona ingin rekrut pek kiri Ayak sebelum bursa Januari ditutup Klub sipak bola Spanyol Barcelona ingin mendatangkan pek kiri Ayak Yaitu Nicolas Tagliafico Sebelum jendela transfer Januari ditutup Kual melaporkan bahwa Barca ingin merekrut Tagliafico dengan status pinjaman hingga akhir musim Dan telah melakukan kontak dengan Ayak untuk membahas ketersediaannya Klub Belanda itu mendorong Barca untuk menyertakan opsi pembelian di angka 6 juta euro dalam perjanjian akhir Kedua klub sekarang hanya memiliki waktu seminggu untuk merampungkan persyaratan Tagliafico telah menghabiskan 4 tahun terakhir karirnya di Ayak Tetapi Kual melaporkan bahwa dia ingin bergabung dengan Barca bulan ini Herwigo Manchester United sepakat pinjamkan Anthony Martial ke Sevilla Martial pun dikaitkan dengan sejumlah klub pada jendela transfer Januari ini Setelah negosiasi cukup panjang MU akhirnya sepakat melepas Martial ke Sevilla Jurnalis Italia spesialis rumor transfer Fabrizio Romano mengaklaim bahwa Manchester United dan Sevilla Mencapai kesepakatan soal peminjaman Martial pada Senin malam Martial sendiri sudah menerima keputusan ini Karena Sevilla memang menjadi tujuan prioritasnya Sevilla diklaim akan menanggung gaji Martial hingga Juni mendatang Sevilla kabarnya sudah bersedia untuk membayar paket peminjaman Martial senilai 6 juta euro Yang sudah termasuk biaya kepindahan dan gaji Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami Simak terus berita-berita terbaru lainnya Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Terima kasih telah menonton!